lagi di teknik audio ya nah sore ini saya ada pemasangan Kenwood JDX820WS di mobil DH2terio tahun 2018 teman-teman ya jadi kita menggunakan khusus untuk Toyota ya jadi nanti tidak ada penambahan frame ataupun panelnya teman-teman dan untuk kabelnya saya menggunakan kabel play and play biar tidak ada pemotongan juga teman-teman ya oh ya sebelumnya bagi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like komen dan subscribe ya dukung terus channel teknik audio dari semakin bergembang yuk sekarang kita lihat bagian komponen head ini ya DDX820WS yang tentunya sudah high-res USB miloring Apple CarPlay dan juga Android auto teman-teman ya sekarang kita lihat bagian pretelan dalamnya nah yang didapet ini kabel play and play nya ya dapat remote microphone baterai skrup lightning USB dan kemudian setir dan juga buku garansi teman-teman ya Nah ini dia kita lihat bagian head unitnya ini ya untuk HU nya seperti ini ya jadi memang kalau untuk khusus Toyota dia lebih panjang ke samping ya lihat ya Nah ini dia oke oke sekarang kita lihat bagian head unit di dalam mobilnya lanjut bagian head unitnya seperti ini ya bawaannya ini dikarenakan ada kamera mundur ya sepertinya ada penambahan di bagian step-down teman-teman ya yaitu untuk penurun arus teman-teman Oke cara bongkarnya sangat gampang tinggal copot panel ini aja ya tinggal tarik aja Oke ikutin terus unitnya sudah tercopot ya ini dia jadi ini bawaannya dehatsu ya jenupat jenu aksesoris untuk kabelnya ini kita gunakan kabel plan play cuman dikarenakan ada kabel bawaannya nah ini untuk kabel bawaan soket kameranya nanti kita butuh yang namanya step-down teman-teman ya fungsinya apa penurun arus teman-teman dari 6 volt naik ke 12 volt dari 12 volt turun ke 6 volt Oke untuk khasiat ini untuk kabel USB and auxiliary-nya di sini ya ya cuman ini tidak terpakai Oke ya kabelnya kita pakai plnp Oke ikutin untuk perkabelnya udah selesai ya ini agak cepat sedikit ya jadi dia modelnya plnp langsung ya dan juga untuk bagian kameranya tidak pakai step-down melainkan 12-12 volt ya udah rubah jalur seperti ini ya tinggal pakai RC-nya aja untuk komodistirnya ini saya cari soket tip Cina untuk bagian soket komodistirnya biar tidak dipotong teman-teman ya untuk head unitnya ini udah dipindah bracketnya ya Oke lanjut ya Sekarang kita mau pasang kabelnya Oke teman-teman jadi untuk pemasangannya udah selesai semua ya ini Hai jadi sekarang kita tinggal waktunya setting-setting ya teman-teman ya Oke sekarang kita masuk ke bluetooth dan kita coba bagian lagu-lagu yang tidak mengandung unsur kopi rakyat teman-teman ya Oke untuk hasil suaranya kita dengarkan untuk hasil cewek seperti ini ya sekarang kita coba setting selamat menikmati ya lumayan untuk bus pintunya dapat ya coba lagu yang enggak oke oke jadi untuk suara tengah itu untuk suara tinggi ya teman-teman ya kalau mau option nya kita naikin oke jadi untuk bus pintunya dapat semuanya ya Nah sekarang kita setting bagian waktunya sel intervice kita clock 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 kita bikin manual ya 2001 jam 17 jam 5 18 oke sudah ya oke untuk hasil suaranya seperti ini ya teman-teman ya oke lah mungkin cukup sampai sini aja untuk pemasangan Kenwood ya DDX820WS di mobil daya terios tahun 2018 ya bagi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like comment dan subscribe ya dukung terus channel teknik audio biar semakin berkembang oke sampai ketemu di video saya selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati